Oke teman-teman, kemudian abis meseh dan kali ini saya akan mengikirkan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang udah connect ke PC atau laptop kita tapi masih tetep gak bisa dipake ya atau gak bisa dimainin gitu atau gak ke-detect di game ya Dan langsung aja kita mulai tutorialnya, disini kita buka Steamnya, berarti bang kalau misalnya kita buka Steam kita tuh harus beli game Ori, berarti kita harus punya game Ori gitu Ya tonton dulu gitu, jangan komen-komen gak jelas kayak begitu Dan kalau misalnya kalian mau pake versi Ori ya, gamenya kalian cukup masukin aja kesini atau mungkin kalau misalnya Ori udah masuk kesini gitu kan Dan kalau misalnya bajakan kalian cukup add a game aja dan add a non-Steam game dan kalian pilih misalnya gamenya apa gitu ya Misalnya judul gamenya Twinrar atau mungkin PLC atau mungkin Uplay gitu kan atau mungkin Thunderbolt gitu kan ya kalian pilih aja kalian checklist dan kalian add select program gitu kan Dan setelah itu kalian udah masuk ke Steamnya ya kan disini ada gamenya kalau misalnya kalian mau rename terserah Dan langkah selanjutnya adalah kalian pilih yang atau klik ya yang ini Big Picture Mode ya Oke jadi ceritanya kita sudah masuk ke Big Picture Mode dan disini kita ke lambang gigi ini dan kita ke controller settings ini dan kita checklist aja yang PlayStation 4 configuration supportnya ya Kalian checklist setelah itu kalian ke sini controller shutdown time jadi maksudnya kalau misalnya kalian sticknya gak dipake gitu ya dalam waktu berapa menit ya nanti bakal mati ya Saya ingin ini gak bisa di custom jadi kalian cuma bisa pilih disini aja tapi kalau misalnya kalian gak mau gitu ya gak mau mati ya kalian tinggal pilih aja yang never Dan disini dibawahnya ada detected controllers ya kalian tinggal klik aja dan kalian identify dan setelah itu ya udah di-identify ya kan nanti bakal geter sticknya Dan nanti akan back saja disini back 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 dan udah setelah itu kalian tinggal main gamenya gitu kan Dan disini kita akan main game yang telah saya masukin tadi ya saya masukin Winrar ya kalau gak salah Ntar saya cari dulu Winrar dimana Winrar Paling bawah nah ini adalah game Winrarnya dan kita akan cari disini kita select saja pencet X ya kan Dan disini kita play atau play atau apapun itu atau fly mungkin ya terbang ya terserah Dan ya disitu Winrarnya nanti akan main dan kita udah bisa kontrol pakai stick cuman karena ini aplikasi ya jadi gak bisa pakai stick juga Dan ya jadi setelah itu ya udah tinggal main dan stick kalian akan kedetect Jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa Nama saya Gai dari tutorialnya berkasih dan thanks for watching bye bye